Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rio Dimas Dari Tumang Boyolali Tumang Cepogo Boyolali Alamat Framnya Raja Kambing Fram 057 Cek IG nya juga ada IG nya apa mas? Raja Kambing 057 Mas Rio ini Sejak kapan mulai Budidaya atau Berternak Kambing mas? Sekitar 2 tahun setengah mas Sudah 2 tahun setengah yang lalu Ketika memulainya itu Dulu ceritanya bagaimana mas? Dulu waktu itu Beli 2 ekor Kambing PE Tapi Apa ya mas? Kalau sini Saya gak cocok Terus ganti sama Kambing Buri ini Lalu dulu yang pertama kali Mengajak atau Membuat Menginspirasi jenengan Temen Temen? Ya Itu ceritanya gimana dulu mas? Dulu Dulu saya Ternak sapi Terus Pindah ke Kambing Itu gara-gara Ya Segi Untungnya Untung di Kambing mas 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 Tio Kalau untuk Perawatan Kambing itu seperti apa mas Tio? Ya Yang penting Yang penting kuncinya itu Kambing itu Apa ya mas? Dibikin Kayak Diri kita sendiri aja Bikin senang Nanti Kambing itu Menyesuaikan Kalau Kita yang Kerawatnya itu Senang Sama Kambing Kerawatnya itu bagus Ya insya Allah Bisa jadi Kayak gini Hasil-hasilnya Kalau Anuas Misalnya ada Kambing yang sakit Atau Kambing yang Lagi Gak sehat itu Cara Mengatasinya Seperti apa? Paling Kalau disini Saya langsung tangani sendiri mas Tangan sendiri? Pakai obat-obat Beli dari Senipia Seperti B2 Kompleks Roxin Kalau Mencet Saya bawanya Apa itu mas? Agak Kayak Penstrap Pakainya Kalau misal Batuk Itu obatnya Apa mas? Batuk Saya pakai Obat Apa ini mas? Kayak Pake Paling Roxin Batuk Pake Roxin Seperti Kambing baru datang Saya Roxin Paling Suka Dukanya Menjadi Pertanak Atau Pedagang Kambing Kalau Sukanya Pasti Untung Sama Lihat Hasil-hasil Peliharaan Di kandang Pada Gemuk-gemuk Itu Seneng mas Lihatnya Kalau Dukanya Ya Seperti Kambing Sakit Terus Tiba-tiba Mati Biasa mas Dukanya Kalau Kambing Bur Ini Dulu Pertama Kali Kenalnya Dari mana Mas Ini kan Kalau Di Indonesia Sendiri Sulit Ya Ini dulu Ya Apa ya mas Awalnya Itu dari Kambing PE Terus Temen Ngajak Alih ke Kambing Bur Saya Ikut Dulu Itu Awalnya Beli Dari Online Mas Dari Orang Blitar Itu Lupa Saya Namanya Dari Jawa Timur Dulu Ini Bobotnya Berapa Mas Kambing Kisaran 85 Lebih Hampir Satu Kintalan Kayak Mas Yang Ini Yang Ini Hampir Satu Kintalan Ini 90 85 85 Sampai 90 Ini Dari Blitar Yang F4 Dulu Belinya Sama Ini Besaran Ini Dulu Masih Kayak Ngedot Oh Ini Dari Sama Yang Kecil Itu Masih Besaran Yang Ini Suaranya Belang 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 Mantep Terus Kalau Biasanya Mas Kandang Itu Di Kandang Kandang Di Berapa Kali Dalam Waktu Seminggu Mas Saya Tiap Hari Mas Saya Siram Terus Siram Terus Siram Air Biasa Air Biasa Mas Terus Kalau Kandang Kan Ada Apa Namanya Intel Itu Dibuang Paling Dikumpulin Nanti Ada Yang Ngambil Sendiri Dijual Atau Di Ikhlaskan Ikhlas Siapa Yang Mau Ngambil Silahkan Saya Kumpulin Di Belakang Kandang Nanti Diambil Sendiri Sama Orangnya Seperti Itu Lalu Untuk Kambing Kambing Mas Di Kandang Ada Kambing Apa Mas Ini Kalau Yang Saya Pelihara Cuma Kambing Buri Ini Sama Kambing Jawarandu Biasa Mas Buat Pengemukan Biasa Tapi Cuma Dikit Itu Tadi Sama Apa Yang Dagangan Dagangan Ada Kambing Poelan Jawa Randu Crossbur Sama Dardumbanya Juga Ada Segala Kambing Insya Allah Saya Bisa Layanin Bisa Layanin Juga Kalau Kambing Misalnya Mas Untuk Pakannya Mas Ini Pakannya Pakannya Kambing Kayak Gini Khusus Atau Harus Sama Saja Dengan Kambing Sama Saja Mas Sama Yang Jawarandu Sama Saja Saya Pakannya Konsentrat Khusus Kambing Sama Ampas Tahu Ampas Tahu Konsentrasnya Itu Merk Apa Biasanya Gak Ada Merk Itu Mas Dari Temen Saya Buat Sendiri Buat Sendiri Hijo 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 Mas Saya Pakannya Rendeng Kangkung Sama Kulit Kacang Hijo Kulit Kacang Hijo Dari Usia Berapa Satu Belan Setengah Dulu Belianya Itu Tiga Juta Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sama Itu Kecil Yang Ini Besar Ini Jadinya Sebesar Ini Yang Ini Baru Dapat Ini Dari Temen Ini Ini Angkanya Tujuh Tujuh Lebih Itu Yang Ini Yang Itu Sekarang Tidak Dijual Tipsnya Mas Rio Untuk Para Perternak Pemula Itu Seperti Apa Yang Penting Semangat Semangat Jangan Patang Menyerah Karena Kambing Itu Butuh Perawatan Yang Extra Bukan Enggak Kayak Sapi Mas Perawatannya Khusus Jadi Banyak Yang Belajar Sama Apa Ya Mas Sering 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 Apa Mas Konsultasi Sama Temen Temen Yang Sudah Apa Ya Mas Sudah Lama Pelihara Kambing Jadi Sudah Paham Tentang Kambing Itu Butuh Kalau Buat Pemula Jangan Malu Bertanya Ya Kalau Sebelum Berterna Kambing Ini Dulu Berterna Apa Mas Sapi Mas Sapi Seperti 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 Dulu Gini Mas Saya Awal Dulu Sikut Sama Almarhum Bapak Dulu Jualan Sapi Jadi Pelihara Sapi Mas Jadi Saya Halih Kambing Itu Ya Apa Ya Prospek Kambing Kalau Kambing Itu Modanya Ya Agak Dikit Tapi Insyaallah Hasilnya Sama Sapi Lebih Gede Dari Kambing Kenapa Bisa Seperti Itu Ya Saya Buktikan Itu Dari Penghasilan Dulu Ngemukin Kambing Itu Jawa Randu Modal Dari 1 Juta 500 Dipelihara 3 Bulan Nanti Dijual Untungnya Kalau Dikuskan Ke Harga Pakan Sama Modalnya Itu Enakan Dikambing Prospek Ini Misalnya Ada Pernah Kirim Kemana Saja Saya Kalau Kirim Jakarta Kalau Itulatah Paling Jakarta Semarang Kalau Ke Jawa Timur Ya Mentok Sampai Mana Mas Masih Malang Sama Surabaya Kalau Kambing Yang paling Disukai Di pasar Itu Kambing Apa Kalau Di Wilayah Sini Yang Disukai Itu Kambing PE Sama Jaworandu Mas Kalau Khusus Kambing Buru Kayak Gini Masih Belum Petani Belum Agak Mengenal Lalu Untuk Kambing Yang Biasanya Sulit Dijual Itu Kambing Apa Mas Kambing Apa Mas Paling Kalau Disini Kambing Mas Yang Kayak Kambing Otot Gitu Mas Ot Itu Ya Tapi Orang Sini Agak Apa Ya Gak Suka Kalau Enggak Yang Dugul Kambing Dugul Jawa Agak Susah Kalau Disini Jualannya Oke Mas Terima kasih Informasi Dari Panjenengan Semoga Ini Menjadi Informasi Dan Teman-teman Ada Disini Amin Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Tengah Tengah Tengah